AB 1467. Bencana datang. Semua orang terkejut. Gemetar ketakutan. Dia berseru tak percaya. Rencana gila terakhir yang dimaksud pemimpin adalah melepaskan Ulrich Grimm. Ini terlalu menakutkan. Bukankah dia adalah mesin pembunuh paling menakutkan dalam sejarah? Begitu Ulrich Grimm dilepaskan, dia pasti akan membalas dendam gila-gilaan pada Neslandia. Siapa yang bisa mengendalikannya di Neslandia? Itu benar. Empat dari lima basilis Neslandia lumpuh. Siapa yang bisa menghentikannya? Ulrich Grimm tidak terkalahkan. Tidak ada yang bisa mengendalikannya. Hahaha. Aku sudah membayangkan situasi Neslandia yang panik. Ini sangat menyenangkan. Rajurit Fradron. Kalian tidak akan menyangka bahwa Ulrich Grimm masih bisa keluar. Semua anggota aliansi revolusi kebebasan menunjukkan ekspresi bersemangat dan sukacita. Bukankah itu yang mereka inginkan? Sebelum pergi, lemparkan bencana yang tak bisa dihentikan oleh Neslandia. Kekuatan Ulrich Grimm. Bahkan mereka sendiri merasa ketakutan. Phoenix Hitam tersenyum. Jika Adipati Agung masih hidup, mungkin dia bisa sedikit menghentikannya. Sayang sekali. Begitu kata Adipati Agung, disebutkan. Tatapan Macan Hitam dan yang lain berubah. Orang itu benar bebar sangat menakutkan. Berapa banyak orang yang dikalahkan dalam pertempuran Gunung Giurong. Jika dia masih hidup, mungkin bisa menghentikan Ulrich Grimm. Sayang sekali dia sudah mati. Apa ini semua sudah dalam rencana pemimpin? Semua orang berseru. Betul. Semuanya berada di bawah kendali pemimpin. Singkirkan Adipati Agung terlebih dahulu. Membuat Neslandia luka parah. Kemudian lepaskan Ulrich Grimm. Sehingga tidak akan ada orang yang bisa mengendalikan Ulrich Grimm. Neslandia sama sekali tidak ada cara menghadapi Ulrich Grimm. Phoenix Hitam tertawa. Wakil pemimpin. Tapi Ulrich Grimm dikurung di penjara. Bagaimana cara kita membebaskannya dari Neslandia? Ini adalah pertanyaan semua orang. Sudah bersusah payah menangkap Ulrich Grimm. Bagaimana mungkin bisa dilepaskan dengan begitu mudah? Mustahil. Kalian tidak tahu bahwa Ulrich Grimm tidak dipenjara di Neslandia. Hah. Semua orang terkejut. Phoenix Hitam menjelaskan. Dengan kekuatan Ulrich Grimm akan sulit untuk membunuhnya. Lalu. Ada kemungkinan dia akan melarikan diri dari penjara. Berbagai penjara besar Neslandia tidak bisa menahan Ulrich Grimm. Jadi Ulrich Grimm dikurung di penjara Genash yang paling menakutkan di Benua Timur. Petik 2. Apa itu penjara yang konon kabarnya tidak pernah ada tahanan yang keluar? Macan Hitam tersentak. Ya. Betul. Penjara Genash paling misterius di Benua Timur menampung tahanan paling kejam di Benua Timur bahkan seluruh dunia. Begitu para tahanan ini di penjara. Mereka tidak akan pernah keluar lagi. Sampai mereka mati. Penjagaan di penjara Genash Benua Timur sangat ketat. Sudah lebih dari 300 tahun terakhir. Tidak ada yang berhasil kabur dari sana. Mereka menahan Ulrich Grimm di penjara Genash. Artinya Ulrich Grimm tidak akan keluar seumur hidup. Phoenix Hitam mengangguk. Saat ini, pemimpin telah membayar mahal untuk mencapai kesepakatan dengan penjara Genash agar bisa membebaskan Ulrich Grimm. Semua orang terkejut. Penjara Genash memiliki reputasi karena tidak ada yang berhasil keluar. Entah berapa biaya yang dibayar oleh pemimpin untuk membuat mereka setuju melepaskannya. Phoenix Hitam tersenyum. Inilah kehebatan pemimpin. Apa yang orang lain tidak bisa lakukan. Dia bisa melakukannya. Sekarang pemimpin sedang menuju ke penjara Genash untuk menjemput Ulrich Grimm. Kita hanya bisa menunggu dengan tenang. Kita akan menyaksikan bagaimana cara Neslandia untuk menghentikan Ulrich Grimm. Aliansi revolusi kebebasan sangat menantikannya. Segera, Ulrich Grimm keluar dan dunia dalam bencana. Bab 1468. Penjara Genash. Pedalaman paling utara benua timur adalah lautan beku yang membentang luas sepanjang tahun. Di sini ada area terlarang yang bahkan tidak muncul di dalam peta. Tempat yang tidak akan pernah dikunjungi oleh para navigator dan petualang. Karena disinilah penjara terkokoh di benua timur. Menghabiskan biaya 100 triliun dan ratusan tahun untuk membangun penjara terkuat di benua timur. Penjara ini sebenarnya dibangun di kedalaman lautan es. 1000 meter di bawah permukaan laut. Penjara kedap yang besar terbuat dari campuran logam paling keras di dunia dan tidak dapat dihancurkan sama sekali. Pertahanan penjara dengan level tertinggi dari yang paling tinggi. Sepanjang tahun ada 100 ribu penjaga bersenjata lengkap yang menjaga dan mereka dilengkapi dengan senjata tercanggih di dunia. Bahkan ada kapal induk di atas penjara. Penjara ini telah dibangun selama lebih dari 300 tahun dan tidak ada yang pernah kabur. Setiap tahanan yang terkurung di dalam adalah eksistensi yang ditakuti benua timur dan seluruh dunia. Penjahat juga terbagi dalam tingkatan. Tahanan level S umumnya adalah penjahat buronan internasional. Tahanan level SS yang berdampak pada keamanan dunia. Tahanan level SS yang akan membawa bencana bagi dunia. Tahanan level SS adalah tahanan tingkat tertinggi di penjara dari berbagai negara. Diperkirakan setiap negara memiliki paling banyak satu atau dua orang. Yang menakutkan adalah ada ratusan tahanan level SS di penjara Genash. Ini jelas merupakan penjara terkuat di benua timur. Yang paling menakutkan adalah adanya tahanan level SS di penjara Genash. Sosok terlarang di dunia, penjara Genash dikenal sebagai neraka 18 tingkat. Seperti namanya, penjara ini terbagi menjadi 18 lantai. Semakin rendah lantai penjara, semakin menakutkan tahanan yang dikurung. Hanya ada satu tahanan di lantai 18. Dan dia adalah Ulrich Grimm. Satu-satunya tahanan level SS di benua timur. Diakui oleh ribuan tahanan level SS sebagai Raja Iblis level SS SS. Dia adalah raja terkuat yang secara resmi diakui oleh penjara Genash selama lebih dari 300 tahun. Ada pepatah di penjara Genash ada dua hal di dunia ini yang tidak bisa dilihat secara langsung. Satu adalah matahari. Dan yang lain adalah Ulrich Grimm. Karena dia terlalu kuat, angka bahayanya melebihi semua penjahat. Sehingga dia ditetapkan sebagai tahanan SS SS dan dikurung di lapisan penjara ke-18. Hari ini, penjara yang tidak pernah mengeluarkan siapapun. Melanggar aturan karena satu orang untuk pertama kali. Dan itu Ulrich Grimm. Bang. Di lantai 18, pintu dingin khusus terbuka. Seorang pria berbaju hitam melangkah keluar perlahan. Di tubuhnya tidak ada rantai apapun. Karena di penjara, tidak ada yang bisa mengikatnya. Selama bertahun-tahun, setiap hari dia keluar masuk ruang penjara dengan bebas. Bahkan sesekali meninggalkan ruang penjara untuk mencari udara segar. Ada pun penjara lantai 18. Menjadi lelucon karenanya. Naga hitam. Pemimpin aliansi revolusi kebebasan. Datang menjemputnya. Hari ini adalah hari dia meninggalkan penjara Genash. Selamat untuk Ulrich Grimm. Selamat untuk Ulrich Grimm. Pada saat ini, semua orang di penjara lantai 18 melakukan gerakan hormat dan meneriakkan gelarnya. Di penjara yang dingin. Para tahanan memandang Ulrich Grimm seperti dewa di hati mereka dengan mata yang berbinar dan mengagumi. Dengan etiket tertinggi mengantar raja segala raja penjara Genash. Setelah sampai di lantai 1, sipir penjara Genash yang dijuluki Hades Neraka sudah membawa ratusan orang menunggu. Ada puluhan narapidana berseragam tahanan di samping mereka. Mereka adalah perwakilan dari ratusan penjahat SSS dan ribuan penjahat di bawah SSS. Ulrich Grimm. Mulai saat ini, organisasi pembunuh terkuat benua timur dapat Anda pergunakan. Ulrich Grimm. Mulai sekarang, grup tentara bayaran terkuat benua timur dapat Anda pergunakan. Bersambung.